Perkenalkan saya Diki, tulan saya dari Bandung, petani stroberi, dan Alhamdulillah kita bisa menghasilkan varietas kania ini dengan pemerintah setempat, pemerintah daerah Kabupaten Bandung. Nah, ini varietas kania, asalnya introduksi dari Amerika, namanya festival, itu tahun 2000-an, kemudian kita melepas varietas kania ini tahun 2018. Kania ini punya karakteristik, pertama daun, daunnya dia membulat, kemudian warnanya agak gelap, itu dari daun, kemudian kalau dari bunga, itu dia tidak ada branching, dia hanya single plant, single begitu, kemudian dia buah juga sama, bentuk buah kayak air mata, bukan bulat, tapi dia agak lonceng, kemudian punya kelebihan, buah ini lebih crunchy, jadi crunchy itu lebih kering, sehingga bisa bertahan dalam hal pengiriman di perjalanan. Jadi kalau perjalanan kita, biasanya kalau buahnya agak bulat, itu hanya 1-2 hari, tapi kalau dengan kania ini, dia lebih mungkin sekitar ada 1 mingguan, itu lebih crunchy. Kemudian, dia sebetulnya lebih toleran terhadap hama penyakit, kemudian dia juga tahan terhadap kalau kita di open field, juga lebih tahan, kayak gitu. Terus, hal yang lain, kalau bricknya ini manisnya nggak terlalu manis, dia hanya bricknya maksimal di angka 9, 8-9, tapi rata di 7, ini bricknya. Tetapi karena kekuatan di perjalanannya, di pasca panenya kuat, sehingga orang akan senang untuk membudidayakan perates kania ini. Cocok di dataran tinggi, sebetulnya minimal di seribu. Untuk potensi produksi, ini terbaik, itu adalah di, pernah dilakukan di daerah Cipanas, itu paling tidak per pohonnya bisa 1-1,5 kg per pohon per tahun. Jadi, kita hitungannya seperti itu, Pak. Jadi, potensi produksi mungkin di angka 30-40 ton per hektare, Pak. Kayak seperti itu. Jadi, itu yang perataskannya seperti itu. Kemudian, dia juga, ini bibitnya, bibitnya juga sama, dia karakteristiknya agak panjang seperti ini, dan ininya bulat, daunnya bulat. Terus, hal lagi, yang membedakannya lagi, dia lebih senang membranching. Membranching itu, kayak semacam, apa ya, akarnya, dia membranching seperti ini. Ini, ada beberapa branching, tetapi branching ini bisa kita pecah menjadi individu-individu baru. Jadi, karakteristik seperti itu. Beda dengan yang lokal, lokal itu dia lebih, hanya satu saja, begitu kalau dia ngebranching. Nah, ini juga dalam hal pemeliharaan cukup baik, karena potensi buah akan semakin banyak. Karena buah itu berdasarkan, berkeluar dari satu tunas baru, seperti itu. Kemudian, tambahan lain adalah, kalau untuk pemibitan, sebetulnya runner-nya, runner itu stolonya cukup banyak. Nah, apabila kita men-stop vegetatif, kita akan fokus ke vegetatif, itu stolonya banyak. Maksimal, stolonya diperbanyak, satu tanaman maksimal tiga, satu tunas maksimal tiga, kemudian kesanannya lagi tiga turunan maksimal. Jadi, ada satu, dua, tiga. Nah, apakah empat bisa? Bisa, tetapi dengan kualitas yang kurang bagus, seperti itu. Itu untuk pemibitannya, kalau untuk buahnya sudah oke, tinggal pemeliharaan tanaman, mungkin menggunakan bahan sedikit, bahan organik, supaya dia bisa meningkatkan kadar gula di dalam buah itu sendiri, Pak. Mungkin itu penjelasan tentang paritas kania, mudah-mudahan bisa adaptif di Sleman ini, di daerah Yogyakarta ini, sehingga bisa menghasilkan buah maupun bibit yang berkualitas, bersertifikat, dan sehat. Ini itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.